hai oke balik maneh boys boys people ya jadi malam ini saya punya dua Vespa yang satu Vespa PX yang ini yang satu Vespa PS strada strada tapi ini sudah pengupgraden ping 10 ya untuk kali ini saya bebas apa sih bedanya jadi Vespa itu ada macam-macam bro jadi jenis Vespa itu enggak cuma Vespa jadi Vespa itu ada macam-macam ada super ada sprint ada pek ada eksklusif pada PS nah saya bahas jenis dua ini dulu ya jenis dua ini yang pertama si pek jadi si pek ini keluaran tahun 80 ada pek itu udah keluar tahun 80 ada juga tahun 79 ada sih cuman 79 akhir sampai 80 sebaik ini keluar jadi aslinya dia lampunya trapezium kotak gitu kotak ding kotak tapi enggak sekotak si PS jadi dia rada rada kotak gitulah nah ini tapi dibundarkan ya untuk pek itu cirinya dia sudah bersain ada sennya karena dia termasuk sepe Vespa muda jadi dia udah ada sennya mengikuti aturan sedangkan yang enggak ada sennya itu tahun ke 70 ke bawah seperti serain eh serak terada tc terada itu belum ada sennya ini padahal tahun bawah itu yang punya oh tahun 82 ya Vespa serada ini tahun 82 tapi dia belum ada sennya bentar balik lagi untuk pek ya tahu keluaran 80 ya dan terakhir itu 8 eh 90-an 98 bahkan ada yang 2000 aku terakhir jumpain pek paling Singapal itu 2004 masih keluar pek baru ya Nah untuk pek itu ya ada sennya lampunya kotak tapi ini udah dibuletin untuk bodi seperti ini ya belakang juga ada sennya ada sennya dia sudah kekotak-kotakan kalau yang bulat itu kan seprin super itu bulat tapi kalau pek ini udah kotak-kotak gitu depan belakang ada ada sennya untuk mesin sama pek dari keluaran pertama itu dia mengusung cc 150 dari awal dari tahun tahun 70-an itu udah 150 tapi bedanya kalau pek lama dia itu basis pengapiannya platina jadi platina belum CDI sedangkan untuk masuk CDI itu tahun 80 83 sampai tahun 2000 itu sudah ganti CDI jadi mesinnya sudah update ke pengapian CDI tapi untuk pek lama dia pakai pakai pengapian platina itu untuk pek untuk sangnya seperti ini persenelengnya seperti ini sama lah untuk oli ya oli untuk oli pek yang udah olinya pisah itu namanya pek Aum automatical oil manual wopo lali ya jadi kalau pek Aum automatical oil mesin ya otomatical Aum automatical oil mesin Oke jadi untuk yang Aum dia tahun 83 83 juga ya jadi dia berbarengan sama update CDI kalau enggak salah kalau enggak salah berarti ya bener ya jadi kalau yang mudah itu sudah ada oli mesah kalau yang lama enggak harus nyampur sendiri pek Aum hey sekarang di PS strada ini jadi PS punya dua tipe juga kalau pengetahuan saya sih ya jadi ada PS strada ada PS serah jadi kalau PS strada bisa orang disebut dia PS TV kenapa TV hehehe kotak kepalanya kotak koyok TV jadi belum belum ada sennya khasnya juga dia bodi sebenarnya kalau sekilas kalau sekilas kalau sekilas miripik tapi dia belum ada sen dan bentuk hidungnya itu seperti ini masih belum logo Cung masih juga bejiu sorry sorry bejiu jadi untuk PS strada kepalanya kotak kalau PS serah kepalanya umat jadi kalau PS serah kepalanya trapezium seperti PS eh seperti PX sorry kalau PS strada dia kotak PS TV dia enggak pakai sen terus untuk ban dia bawaan dari bi-jonya itu ring 8 ring 8 untuk speedo dia sepeda seperti ini bulat klasik ya jadi justru saya itu pengen sepeda seperti ini seperti PS sport epe export export itu dia PX tapi speedonya seperti ini bunder tahun 80 79 80 V export itu speedonya bunder terus seperti ini untuk ban link 8 ya bawaan yang 8 untuk bodi seperti ini dia mirip baik ya mirip baik ya bedanya apa enggak ada sennya tidak bersen tidak ada sennya terusin masih sama yang basicnya 150 CC yang beda itu pengapiannya jadi pengapian dia masih pakai platina platina mungkak mengkup mengkup jadi platina ya buka tetep gitu ya kalau orang bilang sih dungdeng dungdeng West Bayu itu enak platina karena dia enggak akan kopong jauh paling geser geser kalau enggak patinya langsung bosok gua eh kalau CDI perjalanan jauh banget bisa kobong mati langkanya unggulnya platina seperti itu ya seneng-senengan lah anak yang seneng platina nggak seneng penang CDI untuk oli untuk oli dia nggak ada tempatnya jadi dia nyampur olinya otomatikal nyampur nganggu tangan juduli eh kalau beliau langsung dicampur dilebuk dilebukkan ke sini dicampur untuk jok komisah seperti ini tampilannya asli seperti ini cuma abgetan saja untuk bagasinya bagasinya ada di sini seperti super bagasinya ada di samping tapi dia kotak Oke itu ya kalau di compare perbandingannya apa si PS ini lebih kecil sedikit lebih kecil daripada PX untuk belakangnya lampunya hampir mirip bedanya Sen ya kan Speedo bagasi Oh iya ini ada nih ada yang unik dari si PS eh strade jadi kalau sekilas selebur depan itu dia seperti PX percisa nah ya kan seleburnya itu percisa PX tapi yang yang menarik ini tuh kecil ramping nih lihat ya ini sejengkal saya nggak adalah sejengkal lebih kecil kalau PX Wah jebobok jebobok gede jadi kalau baik ini lebih lebar ya tapi untuk dari samping dia sekilas sekilas sama tuh sekilas sama tapi si PS ini lebih ramping beramping jadi bolehlah kalau yang eh mau diganti PS karena dia lebih ramping rekomen Oke untuk skok sama ada tambahan suhu kecang ruong luru pacaran ya kita aja ya kin ada yang mau nambahin silahkan ditambahin masalah mas keterangan sampean boleh guys tambahin ditulis di kolom komentar ditambahin enak bener-bener nah salah-salah nah oke aja semoga bermanfaat kita review dua jenis dulu nanti kalau ada acara saya review deh bersama-sama lain jangan lupa like comment dan subscribe Thank you so good